Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Nabila Putri Kania dan NPM 2218-01-1058 jadi disini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Pancasila sebagai sistem filosofat jadi filosofat secara etimologis merupakan padan kata filosofa dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata filos atau vilain yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata sofia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan dengan demikian filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita yang dituangkan dalam suatu sistem yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh Pancasila terdiri atas lima sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan dengan diri sendiri dengan sesama dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia inti sila-sila Pancasila Tuhan yang pertama adalah Tuhan yaitu sebagai kausa prima yang kedua manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial yang ketiga satu yaitu kesatuan memiliki keperibadian sendiri yang keempat rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong yang terakhir ada adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya ada tiga cabang utama dari filsafat Pancasila yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila ada yang kedua landasan epistemologis Pancasila yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila yang pertama landasan ontologis Pancasila ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tenang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika secara ontologis melidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila setiap sila-sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis dan monodualis karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis subjek pendukung pokok-pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila epistemologi adalah cabang filsafat yang mengelidiki asal syarat susunan metode dan validitas ilmu pengetahuan secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan Pancasila sebagai sistem filsafat berhakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan ini berarti berarti Pancasila telah menjadi suatu beli sistem sistem cita-cita menjadi suatu ideologi oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan dasar epistemologis Pancasila berhakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia yang terakhir adalah dasar aksiologis Pancasila sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai manfaat dan logos yang artinya pikiran ilmu atau teori aksiologi adalah teori nilai yaitu suatu yang diinginkan disukai atau yang baik bidang yang disediki adalah hakikat nilai kriteria nilai dan kedudukan metafisika suatu nilai nilai berasal dari kata latin valere yang artinya kuat baik berharga dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak dapat diartikan sebagai keberhargaan atau word atau kebaikan goodness nilai itu sesuatu yang berguna nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan Max Keller mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan yaitu yang pertama nilai-nilai kenikmatan dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai tidak mengenakan yang menyebutkan orang senang atau menderita yang kedua nilai kehidupan dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang terpenting dalam kehidupan seperti kesejahteraan keadilan kesegaran yang ketiga ada nilai-nilai kejiwaan dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergandung dalam keadaan jasmani maupun lingkungan nilai-nilai semacam ini misalnya keindahan kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat yang terakhir ada nilai kerohanian dalam tingkat ini terdapat muharalitas nilai yang suci dan tidak suci nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi Walter G. Efrat menggolongkan nilai-nilai manusia dalam delapan kelompok yang pertama nilai-nilai komunis yang ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli yang kedua nilai-nilai kejasmanian membantu pada kesehatan efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan yang ketiga nilai-nilai hiburan nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan yang keempat nilai-nilai sosial berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia yang kelima nilai-nilai watak keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan yang keenam nilai-nilai estetis nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni yang ketujuh nilai-nilai intelektual yaitu nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran dan yang kelapan adalah nilai-nilai keagamaan nota logoro membagi nilai menjadi tiga macam yaitu nilai material yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia yang kedua nilai vital yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas dan yang ketiga adalah nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam ada nilai kebenaran ada nilai keindahan nilai kebaikan dan nilai religius dalam filosofat Pancasila disebutkan tiga nilai tingkatan yaitu ada nilai dasar nilai instrumental dan nilai praktis nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi nilai-nilai dasar dari Pancasila ada nilai ketuhanan nilai kemanusiaan nilai persatuan nilai kerakyatan dan nilai keadilan yang kedua ada nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita aksanakan dalam kenyataan nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat nilai-nilai dalam Pancasila tersebut nilai etik atau nilai malam merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati